Intro Gua Hati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah kita ini belajar bersama Artinya Jeningan jangan merasa nanti, oh saya digurui Pak Fajar enggak? Saya ingin belajar sama Ibu tentang pembelajaran di kelas Lalu juga nanti mungkin Jeningan ada pembelajaran juga dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas Begitu Bu, bisa dimengerti ya? Bisa Pak, siap Baik, begitu ya Gua Hati, jadi kita belajar bersama Nah tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti apa? Karena pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu materinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya Bani Abasyah Maka ada empat tujuan pembelajaran Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan sejarah bagaimana perkembangan ilmu yang ada pada masanya Bani Abasyah Yang kedua itu menyebutkan halifah yang berperan dalam proses dibangunnya sampai Bani Abasyah mencapai puncak kejayaan Dan yang ketiga itu menyebutkan sebab-sebab runtuhnya Bani Abasyah Dan yang keempat itu adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang muncul ketika pada masanya Bani Abasyah Itu empat tujuan pembelajaran yang akan dicapai Baik itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu Nah, yang berikutnya Bu Jika boleh tahu nanti kira-kira seandainya kita melaksanakan kegiatan ini Secara umum nanti apa yang bisa didapatkan? Kalau menurut saya, karena ini adalah pra-pembelajaran Jadi dengan adanya ini saya lebih mengetahui, lebih dalam untuk mempersiapkan bagaimana jalannya pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Sehingga pembelajaran karena itu sudah direncanakan secara matang Insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus seperti itu Oh iya, baik Berarti untuk mempersiapkan pembelajaran ya Bu Iya, untuk mempersiapkan pembelajaran agar lebih tepat sasaran Kira-kira apa yang membedakan antara pembelajaran hari ini dengan yang sebelumnya ataupun secara umum yang lainnya? Oke, untuk hari ini saya akan mencoba, mencoba inovasi baru atau menerapkan yang berbeda dari sebelumnya Yakni akan saya lakukan penerapan KSE, kemudian budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak Oh iya, bagus sekali, saya nanti juga ikut belajar Bu Terus berikutnya, strategi apa yang kira-kira nanti akan diterapkan untuk menerapkan tiga hal yang akan ditonjolkan tadi? Oke, nanti dalam pembelajaran yang akan saya lakukan Rencananya saya akan menggunakan metode saintifik dengan model pembelajaran discovery learning Sehingga nanti anak-anak akan saya libatkan dalam pembelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran seperti itu Jadi berpusat pada siswa Untuk pembelajaran hari ini tadi Ibu sebutkan akan menerapkan KSE, budaya positif dan diferensiasi Iya, benar Bapak Ini nanti kira-kira cara penerapannya strategi apa yang ingin diterapkan dalam pembelajaran nanti? Oke, nanti akan saya masukkan ke langkah-langkah pembelajaran mulai dari awal sampai akhir Kalau misalnya KSE itu nanti anak-anak seperti biasa akan saya mulai dengan berdoa dulu agar timbul kesadaran pada diri anak tersebut Kalau memang kita manusia itu adalah sebagai seorang hamba yang tugasnya adalah beribadah Nah, salah satu tujuan berdoa itu adalah menyadarkan diri peserta didik akan betapa kecilnya kita di mata Tuhan Yang Maha Esa Kemudian ada juga nanti pengelompokan kelompok Nah, saya bimbing anak-anak untuk bisa belajar, bisa melakukan aktivitas pembelajaran bersama kelompoknya Nah, hal ini bertujuan untuk penerapan KSE tentang keterampilan relasi Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu nanti akan saya menggunakan diferensiasi berupa gaya belajar Nah, nanti mungkin ada beberapa gaya belajar anak yang berbeda-beda Nah, itu akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka Nah, kemudian nanti dalam berdiferensiasi ini nanti ada saya rencananya menggunakan konten, proses, dan produk seperti itu Pak Ya, luar biasa Bu Hati, berarti apa yang akan diterapkan nanti semoga saja bisa lancar Sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan belajar kita demi anak didik kita Nah, berikutnya Ibu, untuk yang akan dilaksanakan nanti, pembelajarnya itu dilaksanakan kapan? Kebetulan nanti saya ada jam hari ini di kelas 8A, 3 jam terakhir ya 3 jam terakhir berarti dimulai dari jam ke 6, 7, dan ke 8 Baik, 6, 7, 8 Nah, menurut Bu Hati, kira-kira kita perlu ketemuan lagi Bu, atau mungkin Ibu sudah bosan dengan saya Jadi tidak perlu ketemu lagi, atau bagaimana? Saya harapkan tidak cukup sampai nanti saat pembelajaran di kelas, tapi saya harap setelah pembelajaran di kelas Saya ada jam atau waktu ketemu dengan Bapak untuk melihat Menurut Bapak, di sudut pandang Bapak pembelajaran yang sudah saya lakukan itu seperti apa Nah, saya ingin dinilai, bukan dinilai bagus, tetapi saya ingin tahu titik lemahnya saya, saya masih kurang dimananya, di bagian apa Sehingga untuk pertemuan yang akan datang atau pembelajaran yang saya lakukan di kelas-kelas yang lain pada waktu berikutnya itu menjadi lebih baik Ya, terima kasih Bu Hati atas waktu dan kesediaannya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini Jadi nanti secara prinsip kita itu sekali lagi hanya belajar bersama Bu Bukan berarti saya membeli Ibu, tapi saya juga belajar dari Ibu Nah, tadi akan dilaksanakan di jam ke-6 sampai ke-8 Dan sebaiknya kita ketemu lagi nanti untuk melaksanakan refleksi Nah, berkaitan dengan itu Bu Jika nanti pasca observasi di kelas nanti kita lakukan Ibu bersediakah seandainya nanti saya melaksanakan pasca observasi, refleksi bersama dengan pendamping saya Dalam hal ini PP saya nanti untuk kita belajar bersama Ya, insya Allah Pak nanti saya akan usahakan demi kebaikan saya sendiri dan juga kebaikan untuk sekolah ini, terima kasih Sekali lagi terima kasih Bu Hati Semoga apa yang kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar Dan ini semata-mata ya demi peningkatan kompetensi kita Dan terutama untuk perkembangan kebaikan dari peserta didik kita bersama Bukankah begitu ya Pak? Iya Pak, betul sekali Semoga lancar ya Bu Iya Pak, terima kasih, amin Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa